Alur proses pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan Dalam rangka mengimplementasikan amanah Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Kementerian Pendidikan Kepodayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau DITJEN GTK mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan profesi guru dalam jabatan atau PPG dalam jabatan. Pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2020 ini karena adanya pandemi COVID-19 akan dilaksanakan secara online atau daring yang dimulai dari seleksi, penetapan calon peserta, konfirmasi kesediaan, lapor diri, proses pendidikan, sampai dengan ujian akhir atau UKMPPG. Peserta PPG dalam jabatan adalah guru yang mempunyai pengalaman mengajar sebelum tahun 2016 pada semua jenjang pendidikan prasekolah sampai dengan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Biaya PPG dalam jabatan berasal dari dana APBN dan APBD yang akan dibayarkan langsung kepada perguruan tinggi penyelenggara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. PPG dalam jabatan tahun 2020 akan melayani guru dari 37 bidang studi yang akan diselenggarakan di 61 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tahapan proses penetapan peserta PPG dalam jabatan adalah 1. Penjaringan calon mahasiswa Calon mahasiswa PPG dalam jabatan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain Guru dalam jabatan belum mempunyai sertifikat pendidik Lulus seleksi akademik dan administrasi Telah melakukan konfirmasi kesediaan secara daring atau online melalui laman sergur.kemdikbud.go.id 2. Registrasi Setelah melakukan konfirmasi, calon mahasiswa yang telah ditetapkan oleh Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan lapor diri ke perguruan tinggi sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku Perguruan tinggi akan memberikan surat pemanggilan calon mahasiswa Informasi pemanggilan akan disampaikan melalui laman ppg.kemdikbud.go.id laman perguruan tinggi dan surat elektronik calon mahasiswa 3. Pembelajaran Kegiatan pembelajaran ppg dalam jabatan dilaksanakan secara daring atau online melalui aplikasi pembelajaran daring atau LMS Kemdikbud dan video conference Tahapan kegiatan pembelajaran ppg dalam jabatan dijelaskan berikut ini Pendalaman materi atau daring 1 dilaksanakan secara daring selama 30 hari dengan materi, pedagogi, dan profesional Pendalaman materi akan menuntaskan 10 modul terdiri atas 4 modul pedagogik dan 6 modul profesional Dengan demikian, 1 modul dituntaskan selama 3 hari Setelah selesai pendalaman materi dilanjutkan dengan pengembangan perangkat pembelajaran atau daring 2 yang diselesaikan dalam 14 hari yang meliputi Pengembangan perangkat pembelajaran dengan pendekatan TPEC dan pemanfaatan sumber belajar ICT serta berorientasi HOTS Pembuatan video praktik pembelajaran Dilanjutkan dengan review pengembangan perangkat pembelajaran atau daring 3 yang diselesaikan dalam 8 hari dengan aktivitas meliputi Review dan diskusi perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan melalui new model peer teaching Menyusun rencana PTK dan RTL Setelah tahapan ini, peserta melakukan uji komprehensif Bagi mahasiswa yang lulus uji komprehensif dapat mengikuti tahap berikut yaitu Praktik pengalaman lapangan atau PPL yang meliputi PPL 1 atau daring 4 diselesaikan dalam waktu 2 minggu Kegiatan PPL dilaksanakan di sekolah asal peserta sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dirancang dan untuk praktik non-pembelajaran menerapkan instructional leadership Review PPL refleksi PPL 1 atau daring 5 diselesaikan dalam waktu 4 hari secara daring dengan pendampingan oleh dosen PPL 2 atau daring 6 diselesaikan dalam waktu 1 minggu Kegiatan PPL 2 tetap di sekolah asal sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dirancang dan untuk praktik non-pembelajaran menerapkan instructional leadership Proses PPL diakhiri dengan review PPL 2 atau daring 7 yang diselesaikan dalam 4 hari secara daring Bagian dari proses PPG dalam jabatan adalah Uji Kompetensi Mahasiswa PPG atau UKMPPG yang terdiri dari Uji Kinerja dan Uji Pengetahuan Uji Kinerja dilakukan secara daring atau online sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama 4 hari efektif Komponen yang dinilai adalah kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dalam kelas Uji Pengetahuan untuk menilai kemampuan mahasiswa yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional Uji ini berbasis komputer yang dilaksanakan di perguruan tinggi terdekat yang ditunjuk oleh KEMDIKBUT dijadwalkan selama 2 hari sesuai jadwal yang ditentukan Jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2020 sebagai mana proses yang telah dijelaskan tadi terbagi dalam 3 angkatan sebagai berikut Demikian tahapan proses PPG dalam jabatan tahun 2020 Semoga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan jelas bagi semua guru dan pemaku kepentingan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!